Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam tutorial wordpress 4 dari pesatreskim.com Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstall wordpress melalui localhost Pertama, download dulu program stamp untuk aplikasi database dan apacinya Bisa anda download pada url berikut Untuk cara install web stamp nya bisa anda cari di google seperti ini Dan jika sudah terinstall pastikan program stamp sudah start untuk apace dan mysql nya Kemudian masuk ke dalam wordpress.org Nah disini ada fitur untuk mendownload wordpress berupa zip atau target set Saya download untuk yang miskin Ya download telah selesai Jika sudah terdownload seperti ini Maka kembali ke local.js anda Terus kemudian buka folder sum Masuk ke hd.docs Dan buat folder baru Saya namakan wordpress Dan copykan file wordpress yang sudah kita download tadi ke dalam sini Seti Extract Selesai Dan disini akan muncul folder hasil extract tadi Pernama wordpress Nah sekarang konten dari wordpress Nah sekarang konten dari wordpress ini kita akan keluarkan Dikat saja Kemudian dilihat disini Lalu untuk ini Sama folder nya saya nyapus Nah seperti ini Maka install Untuk file wordpress Untuk file wordpress sudah berhasil Sekarang kita kembali ke browser Masuk ke PAP My admin anda Buat database baru Untuk menampung tabel tabel yang akan di install dari wordpress tersebut Saya coba buat Saya coba buat Nama database IPDB Seperti ini Kemudian di click Kemudian kita click Nah disini sudah muncul database nya Namun untuk tabel masih kosong Seperti ini Nah sekarang kita buka Localhost Wordpress Maka akan muncul setup konfigurasi awal dari wordpress Kita milih bahasa Saya milih bahasa Langsung saja klik let's go Nah disini sudah muncul Opsi-opsi untuk Pengisian database yang sudah kita buat Jadi disini untuk mengkonfigurasikan Dan mengkoneksikan ke database yang sudah kita buat Yakni WPDB tadi Sisikan dengan WPDB Kemudian untuk username Karena ini server lokal Biasanya username root Dan password kosong Tabel prefix Tabel prefix Diliarkan saja Click submit Dan klik And install Ok Untuk setup konfigurasi Telah selesai Dan sekarang kita Menginstalasi Tentang Profil web WordPress di localhost Terus Site detailnya Saya beri nama WordPress Install Dan untuk username nya Admin Password Saya ketikan admin Nah disini diketik 2 kali ya Admin Masih terang lemah ya Sudah tidak apa-apa Langsung saja Isikan email anda Saya tampakkan disini Nel saya sendiri Lalu install WordPress Subspace Sekarang kita coba Untuk Membuka Halaman Yang sudah terinstall tadi Tab Periksaan localhost WordPress nya Oke Seperti ini Nah Maka tampilan awal dari WordPress Sudah bisa dilihat Seperti ini Nah sekarang kita coba Untuk login ke Dashboard admin nya Dengan menambahkan WP admin Di belakang URL Saya Masukkan password Admin Dan Berhasil masuk ke dashboard admin juga Berarti instalasi telah berhasil Dan Untuk tutorial Menginstall WordPress Lewat localhost Telah selesai Selamat mencoba Dan semoga berhasil Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba